Intro Baiklah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, para penonton, dimanapun Anda berada Kita kembali lagi pada malam hari ini di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak Seperti biasa, dan selalu orang-orang yang luar biasa yang harus kita hadirkan di sini Dan itu adalah mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak Pada malam hari ini, kita kedatangan dua orang bintang tamu Yang akan membahas tentang tech center Apa itu tech center? Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu, hari ini kita akan ketahui apa itu tech center Sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama dua orang bintang tamu kita Yang mana nanti kita tahu lah prodinya, prodinya apa, hasilnya dari mana, dan lain sebagainya Langsung saja kita ke Bang Samsul, silahkan Bang Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Samsul, dari Prodi Management Angkatan 2020 Asalnya Bang? Asal dari Kubur Raya, Deskap Oh, Deskap Tadak jauh Tadak jauh Deskap, Desekapur Pulangan luntur Desekapur Nah, kita lanjut ke bintang tamu kita yang kedua, yaitu ada Kakak, silahkan Kak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Vinda Putri, dari Prodi Management Angkatan 20 Asalnya Kak? Dari Ngabang, Landak Oh, dari Ngabang, Landak Oke, nah Ini ada dua orang kawan kita Dan yang akan kita bahas adalah tentang Tech Center Oke, kita langsung saja ke Bang Samsul duluan Bang, Tech Center itu apa sih Bang? Nah, sebenarnya Tech Center itu di bawah ini ya Ada di Fakultas Ekonomi Yang, atau Ulmawa ya, yang ada di Fakultas Ekonomi Dan bekerja sama dengan DGP Direkturat Jenderal Pajak Oke Dan kita bekerja sama di sana Terus juga kita melakukan hal-hal yang berkaitan tentang pajak Oh Pajak Wow Ini keren nih bahasan kita tentang pajak Lalu, ini kalau ke Kak Pienda Kak Tech Center ini kan ada di kampus nih ya Iya Dan Banyak nggak relawannya? Atau berapa ada anggota kita di Tech Center UM Pontianak? Untuk periode sehari saat ini sih ada sekitar 23 orang Lintas Angkatan? Lintas Angkatan Dan itu apakah hanya boleh anak-anak manajemen atau boleh fakultas yang lain juga? Hanya boleh manajemen saja Oh gitu Iya Lalu Apa yang udah pernah dilaksanakan programnya Bang Samsul? Nah program yang pernah dilaksanakan Ada relawan pajak Dan itu kita bukan cuma Fakultas Ekonomi Tapi juga bisa diikuti oleh fakultas Semua fakultas ya Yang ada di Universitas Muhammadiyah Dan itu setiap tanggal Eh bulan ini ya Bulan 3 Oh berarti bulan Maret ya? Iya Dan itu juga bukan cuma di Universitas Muhammadiyah juga Iya Kan banyak Tech Center yang ada di Universitas lain Dan kita Bekerjasama juga Oh Oke Artinya untuk relawannya lintas Prodi boleh Tapi kalau untuk posisi Tech Center-nya sendiri itu hanya di manajemen? Manajemen Iya Kepengurusannya Oh Kepengurusannya Oke Tiap bulan 3 Itu prosesnya daftar? Seleksi atau gimana sih? Seleksi Ada quiz lagi gitu Bang Ada pertanyaan yang harus mereka jawab Oh gitu Nah Dengan adanya beberapa plan yang udah dikerjakan tadi ya Bang Samsul ya Itu kan ada tentang rekrutmen relawan Lalu untuk program yang lainnya dari Tech Center apalagi itu? Nah sebenarnya Kalau program yang ada di Tech Center sendiri Itu banyak ya Dari turun-temurun sebenarnya Tapi untuk pengurusan ini ada Ada yang baru gitu ya Oh gitu Nah salah satunya tadi Jadi relawan Terus nanti juga ada Tech Center Go to Campus Dan kita juga ada Insya Allah Kita akan ke sekolah-sekolah juga Dan memperkenalkan Selain memperkenalkan Tech Center pajak juga Kita memperkenalkan Kampus juga gitu kan Oh oke Ada kampus sih Yang di bawah Nah jadi gini ya Kalau kita berbicara tentang pajak Kalau kita berbicara tentang pajak Tentunya Tentunya Ini kan Punya peran atau kontribusi sangat besar Bagi baik kota kabupaten Provinsi maupun secara globalnya Indonesia ya Ke Kak Vianda nih Sejauh mana perhatian Masyarakat Kepedulian Atau mungkin bahkan Tindakan dalam Kebijakan yang memang Ini kan udah diarahkan pemerintah Ini kan Mau bahwa kita Wajib Membayar pajak Dan lain sebagainya Kalau menurut kakak gimana Peran dari masyarakat Atau mungkin Lingkungan kampus gitu lah disini Gimana Dari kawan-kawan tuh Mereka mau gak sih Kan ketika dikasih sosialisasi ini Iya Antusiasnya Lumayan sih Untuk sekarang sih Lumayan ya Lumayan terkenal juga gitu Tentang Tech Center Di Mamadiah Artinya ini kan SPT ya SPT kan Pelayanannya kayak gimana SPT itu Bang Samcul Nah Untuk pelayanan tadi kan Kita ada pelaporan Setiap Bulan 3 Nah itu juga Kalau lewat dari situ Otomatis kan Ada dendarnya juga kan Dan kita Yang untuk rekrutmen Relawan tadi Itu hanya Kita Yang jadi relawan tuh Dari DJP nya kan Dikasih cuman untuk Gisi SPT pribadi Kan banyak ya Untuk pelaporan pajak ya Dan kita cuman Lebih simpel Untuk mengisi SPT pribadi aja Dan sisanya Itu di DJP Oke Nah ini Fokusnya kita ke SPT yang Pribadi tadi Ada hambatan apa ya Kak Fienda Pernah mengalami hambatan apa ya Dalam Pengisian SPT pribadi Hambatannya Hambatannya Pertama sih Biasanya WP tuh Lupa Buat syarat-syaratnya gitu bang Oh Oke Kayak bukti potong kan wajib Kayak NPWP KTP gitu kan Biasanya tuh Salah satunya tuh Ada yang ketinggalan gitu Terus tuh Terus tuh Belum Cara pengisiannya juga Gitu kan Oh cara pengisian di Aplikasi nih kan Iya Aplikasi Gangguan gitu Biasanya ngelak-ngelak gitu kan Kayak gitu Terus Belum lagi Nggak sabaran gitu Biasa-biasa Biasa-biasa Tak sabar Nggak Mau cepat Semua-semua Nggak cepat Mengatasi itu Kalau Bang Samso gimana Mengatasi sih Kan kita Ditempatkan Ada banyak ya Kalau di Pontianak tuh Ada KPP Pontianak Barat Terus ada KPP Pontianak Timur Terus juga ada KPP Kuburaya Iya Jadi sesuai dengan Kalau Abang nih Kalau mau lapor kan Ya harus dikuburaya gitu Iya Kalau ada di Tempatnya dikuburaya Itu harus dikuburaya Nah hambatannya sih Pasti tadi Yang disampaikan Piendah Itu pasti WP-nya gitu Oh Kadang ada yang Salah Tapi mau di betulan gitu Oh Ada salah pengisian Tapi ngotot masih nih Oh biasa-biasa Ya lanjut Ada-ada lagi Ambatan-ambatan yang lain Yang pernah Bang Samso Sejauh ini sih Karena kita dibantu juga Ada kawan-kawan yang lain juga Ya pasti saling membantu gitu Oh Kan bukan cuma dari Universitas Muhammadiyah Tapi juga dari Universitas lain gitu Artinya peran ini Bukan hanya Bertindak Atau Bukan hanya berlaku Untuk di Kampus kita Tapi secara umum ya Untuk masyarakat Bahkan kemasyarakat Anik sebagainya Wow Mahasiswa kita Ternyata Ya di masyarakat pun Membaur Dan ini bukan hanya Sekedar program yang Salah-salahan Tapi ini langsung Dari DJP Ya Kita kerencoy Nah Lagi Untuk Kak Fienda Oke Peran 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 tag center Sendiri untuk Mahasiswa Kita Adang-adakan itu Enggak Peran Adang-adakan itu Enggak Sosialisasi Ke Kemaas Masiswa Begitu Pernah, nanti setiap setahun kami melakukan seminar TGTC namanya bang, jadi nanti disitu setiap kelas itu kami undang untuk memperkenalkan tech center itu apa, terus pentingnya pajak untuk siswa itu apa gitu. Oh, apalagi kalau kita ini ya, dari fakultes ekonomi, pasti belajar tentang pajak juga, pasti kita harus tahu lah sikit atau banyak tentang pajak itu sendiri apa, dan selain tadi disampaikan ada tech center kampus, ada juga kita memperkenalkan, nanti kan ada Pak Mabah tuh, kita juga memperkenalkan disitu sebagai awal dari tech center ini apa sih gitu kan. Selain memperkenalkan lewat itu, kita juga ada media sosial gitu kan, media sosial. Oke, oke. Nah, ini kan misalnya nih mahasiswa ya, dia kan belum kerja, belum ada gaji. Wajib lapor juga atau kayak gimana tuh, gimana bang Samcul? Sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa ya, itu karena mereka kan nggak punya kerja, karena yang punya kerja kan nggak punya kerja, punya bukti potongan, oh iya bukti potongnya tadi, bukti potongnya tadi, dan terkadang juga mahasiswa dapet duit kan dari orang tua juga. Bukti potong sama KTP ya, saya pernah punya pengalaman gini di kantor pajak itu ya, NPP saya itu katanya tak ada aktif, rupanya sekali telah ditelisik itu, bahkan untuk perubahan data pribadi ya penting ya. Iya, kayak nomor HP, email, apa itu ya? Iya, perlu. Halo, dan untuk 2023 itu sama NIC. Iya, disatuin. Oh, disatuin ya. Langsung ya dok. Jadi nomor MPWP itu langsung terhubung ke NIC. Oke, perubahan. Jadi nanti tuh NPWP-nya nggak perlu diingat angkanya lagi, tinggal NIC-nya aja. Oh, jadi satu pintu ya? Iya, jadi satu pintu. Karena di BPJS kan juga kayak gitu tuh, di BPJS cukup dengan NIC, udah bisa ketahuan datanya, bahkan di pajak kan kayak gitu ya? Iya. Wow. Tapi mungkin nanti tuh, Bang, ada info lebih jelasnya tuh dari pihak BPJS langsung kayak gitu. Iya, oke, oke. Nah, tuh kan kawan, bahwa tiap nanti kita nih kan mungkin kok lulus kan kerja itu ini kan tetap ada pengaruhnya dengan pajak. Dan kampus kita tuh udah memfasilitasi loh, biar kita tahu dan kenapa harus. Karena gimana pun pajak ini kan berperan dalam pembangunan, bagi infrastruktur, lintas sektoral lah dia. Nah, pesan-pesan dari Bang Samsul nih untuk kawan-kawan nih tentang Tech Center. Nah, harapannya sih teman-teman di fakultas, khususnya di fakultas ekonomi gitu kan, ikut bergabung bersama kami Tech Center, kita belajar sama-sama. Karena kan hampir semua Ormawa yang ada di kampus tuh, apa ya, kekurangan SDM. Nah, fungsi kita adalah harus dong gitu kan, sebagai mahasiswa, kita harus berperan. Apalah, kalau cuma kupu-kupu kan, setidaknya adalah tempat, sekret kan kita ada sekret gitu kan, tempat untuk ketika teman-teman udah selesai kuliah, kita bisa ngobrol sama-sama. Sharing, diskusi, dan sebagainya ya. Oke, nah, untuk kawan-kawan, jangan lah, jadi kupu-kupu, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, iya pelaku jejak di kampus, sopot ada kak jejak sih kan. Nah, untuk kak Fianda, pesannya kak, untuk kawan-kawan kita nih kak, yang ada di UUM Pontianak, kak, silahkan kak. Eh, pesan saya sih sama, kurang lebih dari sama Bang Samsul. Iya. Terus, saya lebih ke anggota boleh bang? Boleh, boleh, silahkan. Eh, untuk anggota, saya harapkan ke depannya tuh, tech center, lebih akrab gitu bang, maksudnya lebih silaturahmi tuh lebih erat gitu, mengenal satu sama lain tuh lebih dalam lagi kayak gitu bang. Oke. Nggak hanya, cuman kayak gimana, Sul? Sehe, sehe gitu ya. Ah, camung, sehelu-sehelu gitu bang. Bukan cuma sama anggota juga, cuman sama Ormawa-Ormawa yang lain gitu kan. Kita terkadang dekat gitu kan, sekret kita dekat, dekat, cuman... Iya, sebelah pintu ya kan. Iya. Cuman, nggak bergur gitu kan, kan, sayang gitu kan. Nah, harapan kita, kita di UMP, kita bukan cuma tech center sendiri yang maju, tapi semua Ormawa gitu. Itu, ikut maju ya. Caranya adalah bekerja sama gitu. Hmm, sinergi ya gitu ya. Bagaimana supaya kampus kita terkenal gitu kan, dengan cara itu. Nah, ah, mantap sekali ini kan-kan. Artinya memang sinergi itu perlu, kerjasama itu perlu, dan tech center juga membuka ruang sebenarnya untuk seluruh kawan-kawan. Baik fakultas yang, dari fakultas manapun sebenarnya. Nah, akses satu pintu ini tujuannya ya, betul kata Bang Samsul tadi. Kita nih, anak muda kan kita harus bergerak, bertindak kan. Kalau hanya berdasarkan plan-plan-plan tanpa ada pergerakan, susah kayaknya. Dan, ketika saya tahu bahwa kampus kita ini udah kerjasamanya dengan DJP dan lain sebagainya, ini kok maju sekali ternyata. Hebat. Artinya, orang-orang yang kita hadirkan di sini ini bukan lagi berbicara tentang prestasi akademik dan non-akademik. Bahkan ini udah ke fasilitas publik sebenarnya. Fasilitas publik kan termasuk ini kan? Iya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan malam ini. Saya, Dasta Hariansah. Dan saya, Samsul. Saya, Finda Putri. Oke, kami mohon pamit, undur diri, dan segenap kru dari Infocom Universitas Muhammadiyah, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax